Kembali lagi di sesi rekomendasi buku, untuk video kali ini aku udah nanya ke beberapa temen nih dengan latar belakang profesi yang beda-beda ya untuk rekomendasiin buku yang mereka baca di bulan Januari ini. Jadi ada yang udah selesai dibaca, terus ada juga yang masih ongoing sebenarnya, tapi mereka suka sama bukunya jadi mereka mau rekomendasiin. Dan aku juga akan rekomendasiin satu buku. Apa aja buku-bukunya, ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Petty, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi, buku-buku non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, subscribe channel Youtube Potluck Podcast Collective dan follow juga di Instagram at Potluck Podcast. Nah, buku-buku yang aku rekomendasiin di sini nih, dari temen-temen juga ya, ini kayaknya cocok sih buat jadi bacaan awal tahun ya. Soalnya ada yang bisa buat refleksi, terus ada juga yang bisa buat menambah produktivitas kita dalam bekerja nih. Apa aja bukunya? Yuk kita lihat. Yang pertama, Tuesdays with Mori, ditulis oleh Mitch Album. Kalau ini direkomendasiin sama aku sendiri, dan sebenarnya aku udah sempat bahas sedikit ya soal buku ini di video sebelumnya yang vlogcast. Waktu itu aku juga udah bilang, aku kira ini buku fiksi, ternyata ini buku non-fiksi, dan kategorinya itu memoir. Jadi ceritanya tuh tentang catatan percakapan dua orang ya, antara Mitch Album, penulisnya, dan dengan Mori. Mori ini tuh mantan profesornya Mitch. Jadi Mitch ini sebenarnya tuh udah lama banget gak ketemu Mori, dari dia lulus kuliah gitu ya. Sampai suatu hari, dia tuh ngeliat Mori di televisi, di sebuah show, dan akhirnya dia tahu kalau Mori ini ternyata lagi menderita terminal illness. Namanya itu ALS, nanti kamu bisa googling sendiri itu singkatannya apa. Pokoknya ini penyakit yang sama dengan yang diderita oleh Stephen Hawking. Jadi Mori itu mengalami kelumpuhan nih, dari kaki, kemudian akhirnya merambat ke atas. Dan ketika udah sampai di paru-paru, ya itu berarti tubuhnya sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah makanya akhirnya si Mitch ini nyamperin Mori ke rumahnya, kemudian Mori juga masih inget sama Mitch. Dan mereka akhirnya bercakap-cakap, terus memutuskan untuk ketemu seminggu sekali setiap hari Selasa. Soalnya Mori ini punya banyak cerita gitu ya, yang mau dia sampaikan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk merekam percakapannya itu, dan menjadikannya ke dalam buku. Isi percakapan mereka itu sebenarnya tentang sense of purpose gitu ya. Soal buat apa sih kita hidup, untuk kita mencintai diri sendiri, mencintai orang lain juga, berbuat lebih kepada sesama. Pokoknya soal living a meaningful life gitu ya. Nah waktu Mitch ini ketemu Mori, ini tuh kayak momen yang pas banget, soalnya dia memang lagi ngerasa stuck dalam hidupnya. Jadi dia itu selama ini bekerja ya untuk mengejar kesuksesan, untuk mencari duit yang banyak. Tapi abis itu tuh apa lagi gitu? Karena dia sudah menjadi seorang jurnalis di bidang olahraga, dia udah ngeliput banyak atlet-atlet terkenal, dan juga udah kenalah glitz and glamnya dunia olahraga di Amerika. Tapi ya dia ngerasa stuck, kemudian akhirnya ketika ketemu Mori, ngomongin soal kehidupan ini, dia akhirnya mempertanyakan ulang apa yang dia lakukan. Nah Mori sendiri juga ketika lagi berbicara, memang kata-katanya tuh banyak yang indah-indah banget gitu ya. Sampai kadang rasanya tuh to be true gitu. Cuman ya mungkin karena dia sendiri sedang berhadapan dengan kematian, makanya dia bisa melihat hidup tuh dari sudut pandang yang berbeda dengan kita. Tapi makanya dia mau menyampaikan itu semua ke dalam buku ini, supaya yang baca itu tuh bisa merasakan hal itu sebelum semuanya terlambat. Buku Tuz David Mori ini juga udah ada versi bahasa Indonesia-nya, diterjemahin sama Gramedia Pustaka Utama. Buku yang kedua, An Adventure in Statistics, ditulis oleh Andy Field. Nah ini tuh harap maklum ya, kalau bukunya memang lumayan teknis nih, karena direkomendasiin sama Rena, dia ini seorang psikolog, lagi S2 di Belgia, ngambil Brain and Cognition, dan dalam kuliahnya itu tuh dia memang banyak berkutat dengan statistik ya, karena memang dia mau menjadi preset. Tapi katanya Rena memang dasar-dasar statistik itu sendiri, sebenarnya tuh penting banget untuk diketahuin sama semua orang. Dan Andy Field ini juga cara pemaparannya tuh kocak banget. Kemudian di bukunya ini juga dia bilang, sebenarnya buku ini tuh ditujukan untuk orang-orang yang gak punya latar belakang di bidang statistik sama sekali. Dan formatnya itu komik ya, jadi bikin bukunya jadi lebih mudah dimengerti juga. Dan menurut Rena, kenapa statistik tuh penting gitu ya buat semua orang, karena dia tuh bisa bikin kita jadi berpikir lebih kritis, dan juga kita tuh jadi lebih gak emosian nih ketika ngeliat pemberitaan di media. Kalau untuk simpelnya sih ya, kenapa statistik ini berguna gitu di kehidupan sehari-hari, ini ada contohnya kocak juga sih. Jadi Rena punya temen. Nah dia ini memakai teori statistik untuk menganalisa WhatsApp gebetannya. Jadi dia mencari tahu nih dalam seminggu, gebetannya ini tuh paling cepat bales WhatsApp di hari apa. Dan setelah dicoba diaplikasikan, ketemulah di hari Selasa gitu. Makanya sejak itu dia akhirnya WhatsApp gebetannya setiap hari Selasa, kalau dia gak mau gunda-gulana gitu ya, nungguin gebetannya lama bales. Lucu kan? Yang ketiga, Change Your Schedule, Change Your Life, ditulis oleh Dr. Suhar Kirsagar. Kalau buku ini direkomendasiin sama Nika Prima, dia ini seorang pengusaha, punya brand namanya Living Loving. Ini banyak ngebahas soal seputar home and living. Nah, aku udah sempat ngebahas soal buku ini juga, waktu itu dalam bentuk kompilasi ya. Nanti kalau kamu tertarik untuk nontonin, juga linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Tapi intinya, Dr. Suhar Kirsagar ini tuh seorang pakar Ayu Verda, dan dia tuh memakai filsafat timur nih, untuk membantu kita supaya bisa mengatur keseharian tuh dengan lebih efisien. Misalnya nih sebenarnya premisnya ya, sesimpel kita membuat jadwal rutin harian yang dipraktekin terus-menerus. Misalnya, kita tidur di waktu yang sama setiap malam, terus kita juga olahraga di pagi hari, dan kita makan besar itu di siang hari. Nika sendiri karena dia seorang pengusaha, terus dia juga berkeluarga ya, punya suami dan punya anak, jadi dia membaca buku ini sebenarnya juga untuk membuat dia bisa mengatur jadwal hariannya dengan lebih efisien. Buku yang keempat, Building a Story Brand, ditulis oleh Donald Miller. Kalau buku ini direkomendasiin sama Mira Yudawati. Mira ini tuh seorang profesional di industri kopi. Nah, buku ini tuh cocok khususnya kalau misalnya kamu kerja di bidang marketing nih, dan kalau misalnya kamu pengen mempelajari dasar-dasar marketing. Buat Mira sendiri sih, buku ini kata dia tuh cocok untuk ngebalikin lagi nih pengusaha ataupun profesional ya, ke tujuan awal kenapa brand itu tuh didirikan gitu, esensinya apa. Karena misalnya, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin bisa aja kita kayak sedikit kehilangan arah, atau ya lupa gitu ya tujuan di awal, dan itu tuh hasilnya juga nanti kelihatan nggak baik. Nah, makanya buku ini tuh membantu kita untuk menemukan kembali pesan yang mau kita sampaikan tuh sebenarnya apa, dan gimana cara menyampaikan pesan itu dengan baik kepada customer. Teknik yang dipakai untuk nyampein pesannya itu sebenarnya teknik storytelling yang banyak kita temukan dalam cerita ya, baik di buku maupun di film. Karena kan kita tahu ada yang namanya hero's journey nih, kalau dalam cerita. Jadi ada tokoh yang punya kekurangan, kemudian dia menghadapi sebuah tantangan besar, lalu dia harus melewati tantangan itu, supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, teknik inilah yang dipakai untuk kita menyampaikan pesan dari produk kita. Jadi gimana produk kita nih bisa dipakai oleh si tokoh yang punya kekurangan, untuk dia mengatasi kekurangannya itu, dan dia bisa melewati tantangan hidupnya. Yang kelima, Kitchen, ditulis oleh Banana Yoshimoto. Buku ini direkomendasiin sama Trezanur Munandar. Kalau Treza ini tuh seorang profesional, dia bekerja di sebuah mall di bidang kreatif. Dari tadi kita ngomonginnya kan buku-buku non-fiksi ya, sekarang kita masuk ke buku fiksi nih. Buku Kitchen sendiri, ini isinya ada dua novella, jadi ada satu yang judulnya Kitchen, terus satu lagi judulnya itu Moonlight Shadow. Tapi ceritanya tuh punya tema yang sama ya, jadi ada tokoh-tokoh nih yang kehilangan orang tersayangnya, kemudian diceritakan gimana mereka berusaha mengatasi rasa berdukanya itu. Aku waktu itu udah baca buku Kitchen juga, ini waktu lagi jaman-jaman Covid tahun 2021. Tuh Covid lagi lumayan heboh, terus aku lagi kena Covid juga, jadi lagi isoman, dan dalam kondisi itu, aku sempat dapet berita juga, kalau ada temanku yang meninggal karena Covid. Itu tuh kayak nyesek banget sih, terus ditambah membaca buku Kitchen, itu kayak menjadi teman aku untuk melewatinya gitu ya. Dan itu tuh baru teman gitu ya. Kalau Treza ini, dia juga kehilangan orang terdekatnya karena Covid, lebih tepatnya ibunya, jadi kebayang ya, itu nyeseknya kayak gimana juga gak ngerti lagi. Dan makanya buku Kitchen ini juga menjadi teman dia untuk melewati dia proses berduka. Buku Kitchen ini, udah ada versi bahasa Indonesianya juga, diterbitin sama penerbit haru. Buku yang ke-enam, Cerita-cerita Hina, ditulis oleh Paulina Flores. Kalau buku ini direkomendasiin sama Darah Hanafi. Dia ini seorang freelancer di bidang seni, terus juga podcaster nih, punya podcast namanya Kejar Paket Pintar. Aku belum baca bukunya, tapi karena cerita Darah, ini kayaknya bukunya cukup menarik sih. Terus ditambah, Paulina Flores ini tuh seorang penulis asal Amerika Latin. Nah, dari sepengetahuanku ya, soal buku-buku penulis Amerika Latin yang diterbitin di sini, ini cukup bagus-bagus juga kan. Ada Gabriel Garcia Marquez, ada Alejandro Zambra, terus ada Roberto Bolano, dan masih banyak lagi lah ya. Cerita-cerita Hina sendiri, ini tuh buku kumpulan cerita pendek. Isinya tuh banyak menggambarkan ketimpangan yang ekstrim warga perkotaan. Jadi misalnya, ada cerita tentang warga miskin di kampung nelayan, terus ada juga cerita tentang warga di rusun perkotaan. Kalau buat Darah sendiri, kenapa dia suka sama bukunya? Karena ini bukunya kayak ngasih harapan hidup gitu ya, dalam koridor sempit. Terus juga bikin dia reality check sama kehidupannya dia sendiri. Walaupun sebenarnya cerita-ceritanya memang cukup bikin frustrasi ya, karena mengangkat tentang tidak adilan sosial di sekitar gitu. Apalagi tokoh-tokohnya juga, mungkin banyak nih yang dari awal lahir sampai sepanjang hidupnya, itu tuh tokoh-tokoh yang rentan kena gilas roda pembangunan. Nah, buku cerita-cerita hina ini juga diterbitkan versi bahasa Indonesia-nya, itu tuh oleh Marjin Kiri. Buku yang berikutnya, Jati Sabah, ditulis oleh Ramaida Akmal. Buku ini direkomendasiin sama Astari Indah Ingthias. Kalau Astari ini, dia seorang profesional juga, kerja di perguruan tinggi. Dan buku ini juga sempat masuk ya, jadi novel unggulan waktu sayang bara menulis Dewan Kesenian Jakarta tahun 2010. Ceritanya tuh ngangkat persoalan human trafficking dengan latar belakang sebuah desa bernama Jati Sabah, yang lokasinya itu di daerah Purbalingga. Dari Astari sendiri ya, kenapa dia suka sama buku ini? Karena buku ini tuh kayak ngegambarin kenyataan kalau banyak daerah di Indonesia itu yang menjadi penyumbang TKI. Terus kita tuh disajikan sama kemiskinan di desa tersebut ya, yang membuat warganya tuh kayak nggak punya pilihan lain nih selain menjadi TKI. Udah gitu TKI-nya ilegal, dan ditambah lagi ada intrik sosial sama politik di desa tersebut yang bikin ceritanya tuh jadi makin kompleks. Dan ya udah pasti kayak makin berdekatan gitu ya dengan realitas hidup. Nah, buku Jati Sabah ini diterbitin sama penerbit Grasindo. Oke, itu dia tadi tujuh rekomendasi buku dari para teman baca. Kalau kamu sendiri baca berapa buku bulan Januari kemarin terus ada nggak yang mau kamu rekomendasiin coba tulisin di kolom komen biar semuanya juga pada bisa baca. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya boleh di-like. Kalau nggak suka di-dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat share videonya ke media sosial biar teman-teman yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kollektif tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video baru follow juga di Instagram at potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Daaah!